Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan setelah melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Bandung, diputuskan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas akan dilaksanakan pekan ke-2 September 2021 mendatang. Dengan catatan jika tidak ada perubahan kebijakan dan status PPKM di Kota Bandung yang saat ini berada di level 3, hanya sekolah yang dinyatakan lolos verifikasi oleh tim yang diizinkan untuk tatap muka dengan kuota 50% per kelas, lama belajar maksimal 2 jam dengan 2 mata pelajaran setiap harinya. Waktu masuk dan keluar kelas pun sudah diatur agar tidak terjadi kerumunan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung akan terus melakukan rekapitulasi atas self-assessment terkait kesiapan sarana-prasarana sekolah untuk pelaksanaan PTM terbatas. Setelah dilakukan verifikasi oleh Satgas COVID-19, puskesmasa tempat dan kewilayahan akan memastikan kondisi sarana-prasarana sekolah untuk siap melaksanakan PTM terbatas.